Hai ini ini kenapa ya Halo guys welcome back to my channel ketemu lagi sama aku jangan bosan-bosan ya yuk langsung aja ke videonya jadi hari ini tuh aku pengen ngadain challenge sama diri aku sendiri selama enam bulan ke depan dengan tips ini jadi aku tuh sering banget ngeliat Viti yang berkebaran di tiktok terus aku juga cari-cari di YouTube ternyata banyak yang mengaplikasikan tips mencerahkan badan dengan cara ini jadi aku tuh sebenarnya agak takut kalau misalkan mencerahkan badannya itu kayak pakai bibit pemutih atau apa gitu ya dia aku lebih mencari titik amannya nah aku emang biasa menggunakan lulur seminggu 2-3 kali tapi itu kayak pure lulurnya aja gitu tanpa ada tambahan lain sekarang aku mau mengaplikasikan tips ini jadi yang pertama dia itu sebelum mengaplikasikan lulur kita memakai minyak zaitun terlebih dahulu aku biasanya pakai yang ini karena menurut aku itu wanginya enak banget dan harganya juga super affordable isinya itu 150 mili selain itu si minyak zaitun ini bagus banget untuk membuat kulit kita tampak lebih halus lembut dan sehat selain itu juga minyak zaitun dari purbasar ini memberikan efek relaksasi jadi itu kayak baunya yang super menenangkan gitu dan ini tuh bener-bener kesukaan aku banget tapi terserah kalian kalau misalkan kalian mau pakai merek apapun gitu ya ini tidak akan mengurangi hasil dari si minyak zaitun itu sendiri karena kan fungsinya atau tujuannya adalah untuk menyehatkan kulit kita agar kulit kita tetap lembut sepanjang hari nah selanjutnya itu tipsnya mereka itu setelah pakai minyak zaitun langsung pakai lulurnya nah pakai lulurnya ini bisa si minyak zaitun itu dicampur ke lulurnya atau kalian pakai minyak zaitunnya terlebih dahulu selama 3-5 menit baru kalian setelah menunggu selama itu kalian aplikasikan si lulurnya dan kebetulan aku itu pakenya yang purbasari lulur mandi putih karena menurut aku dia ini kandungannya bagus banget ada kandungan whitening extractnya yang fungsinya adalah untuk mencerahkan dan dia juga bisa untuk melembutkan kulit karena si lulur ini kan dia tuh kayak ada ada scrubnya gitu nah scrubnya itu kan biasanya kalau misalkan kita gosok ke tangan itu agak kasar kan itulah fungsinya kenapa sebelum luluran kita pakai si minyak zaitunnya terlebih dahulu jadi kayak untuk mengurangi rasa sakit pada saat pengaplikasiannya nah biasanya setelah luluran gitu ya kita kan mandi biasanya kan si lulur ini kan menggantikan sabun mandi tapi kalau aku itu kayak ngerasa kurang bersih jadi aku sabunan lagi gitu guys terserah kalian kalian mau pakai sabun batang atau sabun cair tapi aku biasanya pakai sabun cair dan aku tuh pakai sabun cairnya yang guardian cross ini karena selain harganya murah gitu ya dia juga dalam ukuran besar satu liter dan wanginya menurut aku enak sih terus setelah selesai gitu ya mandi bersih-bersih kalian bisa mengaplikasikan body serum baru pakai body body lotion tapi karena aku tipe orang yang nggak suka pakai beda-beda produk gitu ya dia dan juga nggak suka ribet sih sebenarnya jadi nggak mau banyak step gitu aku langsung pakai body lotion aja dan aku tuh pakai body lotionnya lagi-lagi dari si kurbasar ini yang olive oil ini tuh bisa untuk menjaga kelembaban kulit dia juga diperkaya vitamin E tabir surya gitu ya untuk membantu melindungi kulit dari sinar matahari dia bisa dipakai pagi dan sore hari jadi kayak hemat lagi kita nggak perlu punya body lotion untuk pagi dan untuk malam hari tapi kalau misalkan kalian pengen kinerjanya lebih ampuh di kulit kalian kalian mau cari yang khusus untuk pagi dan malam hari itu boleh banget apalagi buat kalian yang beraktifitas di luar ruangan aku saranin kalian pakai body lotion atau body serum yang mengandung SPF tapi karena kegiatan anak tuh lebih banyak di dalam luar ruangan gitu jadi aku cukup pakai ini aja untuk melembabkan kulit aku nah apakah stepnya cukup sampai disitu kalau orang-orang ya itu cukup sampai disitu tapi bagi aku yang namanya tangan gitu ya kaki itu kan ada kayak daerah lipatan semacam siku gitu ya terus juga lutut itu kan biasanya warnanya lebih hitam dibandingkan dengan kulit kita yang lain gitu ya itu sebenarnya kalau giniin tangan aku tuh kan warnanya dia lebih gelap kan dibandingin tangan aku yang lain gitu jadi biasanya kayak misalkan serum gitu yang mengandung niacinamide nggak cocok di aku aku aplikasikan di siku atau di dengkul aku dengkul lutut apa sih ya pokoknya itulah jadi aku langsung pakai ini gitu ya jadi pakai ini dulu baru pakai si body lotionnya untuk challenge ini aku akan apa ya aku akan bagikan hasilnya setiap minggunya gitu di instagram aku kalian bisa langsung follow instagram aku di FCK dan untuk challenge nya gitu ya di enam bulan terakhir gitu hasilnya akan aku upload di youtube aku apakah tips ini bisa atau ampuh untuk mencerahkan kulit aku atau tidak gitu dan kalian jangan salvok juga sama kulit aku yang terlihat cerah sekali disini ini karena efek lighting jadi kalau kalian mau lihat realnya ya warna kulit aku itu gimana kalian bisa cek instagram aku aku emang jarang ngepost sih tapi biasanya aku sering bikin instastory Hai nah biasanya setelah pemakaian serum ini kalian juga bisa sih melakukan yang namanya apa ya scrub di daerah lipatan-lipatan gitu nah itu bisa pakai merek bright tea atau apapun itulah kayak untuk ketia kalian gitu untuk dengkul kalian lutut kalian kalian bisa pakai merek apapun kalau pengen hasil lebih maksimal tapi kalau untuk saat ini aku bener-bener cuma pakai empat rangkaian itu aja minyak zaitun lulur terus body lotion sama si serum dah itu aja karena aku nggak mau ribet gitu ya jadi kita akan lihat hasilnya seperti apa nanti ya Nah gimana nih kalian ada yang udah coba-coba tips ini belum atau ada juga yang nyoba tipsnya itu kayak si lulurnya ini ditambahin sama sabun kojik dan itu juga katanya bagus sih untuk mencerahkan kulit ingat ya guys ini tuh challenge challenge untuk mencerahkan kulit atau tips untuk mencerahkan kulit bukan untuk memutihkan kulit kalau misalkan ada yang menjanjikan gitu ya seperti sabun untuk memutihkan kulit terus seperti body serum atau body lotion untuk memutihkan kulit kalian wajib hati-hati karena takutnya itu mengandung steroid yang nantinya membuat kalian menyesal di kemudian hari alih-alih pengen hemat budget eh malah jadi keluar budget banyak untuk proses pengobatannya jadi si steroid itu bener-bener jahat banget sih menurut aku karena yang aku temuin kasusnya itu banyak banget kayak dia pakai body lotion atau body serum gitu dia hasilnya tuh putih banget gitu murus setelah dia berhenti pemakaian itu biasanya mulai muncul kayak stretch mark kenapa kesusah banget ngomong ya jadi kayak muncul semacam stretch mark nah si stretch marknya itu timbulnya bukan kayak yang biasa kita alami kayak warna putih gitu kayak pelebaran entah karena kita sedang diet atau karena kita sedang mengalami hamil bukan yang kayak gitu itu bener-bener yang kayak keunguan gitu warnanya merah keunguan dan itu tuh banyak banget jadi kalian wajib hati-hati sih jadi menurut aku cari yang aman-aman aja lah maksudnya cari yang sudah jelas yang sudah ada bepomnya sudah ada sertifikat halal muinya sudah ada official store-nya dan sudah jelas gitu keberadaan perusahaannya pabriknya gitu dan siapa distributornya kayak gitu sih jadi itu penting banget karena yang namanya mencerahkan kulit itu sesuatu yang menurut aku sensitif sih jadi kayak kalau misalkan kalian salah gitu ya memakai suatu produk bisa jadi kulit kalian bukannya putih tapi malah jadi gosong gitu itu aja sih sebenarnya yang pengen aku bagiin hari ini untuk review lengkapnya tunggu selama 6 bulan pemakaian di hasilnya di aku akan seperti apa tapi aku akan kasih lihat video pemakaian aku selama tiga kali sih maksudnya selama seminggu ini menggunakan ulur ini tuh kayak gimana gitu ini dia videonya oke itu adalah video singkat dari aku makasih banget buat kalian yang udah nonton jangan lupa untuk subscribe like and dan komen ya kalau kalian suka sama video ini bye bye